Jangan sampai terulang masalah keamanan di Gedung Sante ini terkendala oleh tindakan-tindakan kriminal yang mungkin dilakukan juga oleh orang-orang yang hafal dengan pola-pola yang ada di Gedung Sante. Jadi saya mengapresiasi kepolisian yang sudah menangkap dan memohon agar betul-betul dicari sampai ke otak inspiratornya. Sebelumnya mobil dinas milik pemerintah Provinsi Jawa Barat dinyatakan hilang pekan lalu dari kawasan Gedung Sante Bandung. Pihak kepolisian pun tengah menyelidiki kasus yang diduga melibatkan orang dalam Gedung Sante. Terima kasih.